Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali penyaksikan Kominfo Diosrum. Palang Merah Indonesia mengirimkan sebanyak 500 unit tenda untuk para pengungsi di Gaza, Palestina. Pengiriman bantuan tenda itu bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan lokal di Palestina. Palang Merah Indonesia bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan lokal di Palestina terus melakukan bantuan kemanusiaan. Kepala Markas Pusat PMI Arifin Muhadi mengatakan Palang Merah Indonesia telah mengirimkan 500 tenda kepada pengungsi di jalur Gaza, Palestina pada Rabu 19 Juni 2024. Seluruh tenda yang diberikan mempunyai bobot 40 ton dengan ukuran setiap unit 4x4 meter. Tenda itu diangkut ke perbatasan Mesir dengan Gaza menggunakan tiga truk kontainer. Arifin menambahkan, meskipun akses masuk ke Gaza melalui penyeberangan pintu rafa masih belum dibuka, ada rute alternatif yang bisa dilewati, yaitu melalui penyeberangan Karam Abu Salem meski dalam jumlah terbatas. Tenda-tenda yang sudah kita pesan 500 unit ini nanti akan diangkut oleh tiga tronton track yang sudah kita pesan, dan pintu yang akan menjadi pintu masuk untuk bantuan ini ke Gaza, kita masih menunggu informasi, tapi yang jelas yang saat ini sudah dibuka untuk pendistribusian barang bantuan adalah masuk di pintu Karim Salam. Pemirsa BKKBN Papua menggelar intervensi serentak pencegahan stunting pada Rabu 19 Juni 2024 bertempat di kantor BKKBN Papua, Jayapura. Pemerintah di Otonom Papua menargetkan penurunan stunting hingga 14 persen. Sebagai upaya intervensi pencegahan stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Papua menggelar intervensi serentak pencegahan stunting pada Rabu 19 Juni 2024 bertempat di kantor BKKBN Papua, Jayapura. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan puskesmas yang ada di Papua. Ada pun kegiatan yang dilakukan adalah pendataan, pengukuran, dan penimbangan kepada balita, ibu hamil, dan para remaja di Papua. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembekalan kepada calon pengantin secara berkelanjutan. Kepala BKKBN Papua, Neryus Auparai menyebutkan, semua pihak harus terlibat dalam penanganan dan penurunan angka stunting di Papua. Pemerintah di Otonom Papua menargetkan penurunan stunting hingga 14 persen. Bagaimana menangani angka perubahan stunting itu secara sedih? Kita ingin mempersiapkan generasi mas di 2045. Generasi mas itu tidak menangani saja, tapi kita harus lakukan hari ini. Target prevalensi stunting dari SKI sebesar 18,8 persen. Sementara itu, prevalensi stunting di Papua sebesar 28,3 persen, Papua Selatan 25,4 persen, Papua Tengah 39,4 persen, dan Papua Pegunungan 35,3 persen. Percepatan itu kita berharap semua orang terlibat. Intervensi untuk stunting ini, ini bicara tentang manusia. Dia harus berkesinambungan. Tiga hal ini yang kita harapkan daripada kegiatan kick-off intervensi percepatan stunting hari ini. Kita berharap ada 100.60 posyandu akan bermain, kemudian BPA akan bermain, anak tentara, teman-teman polisi akan bermain, apalagi. Dinas pendidikan akan bermain, semua akan bermain. BKBN akan bermain. Pemirsa usai jadah pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Diusro. Kominfo Diusro. Terima kasih.